Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Nah, kita orang ya. Bos, maaf terlambat. Dandang berat. Gak apa-apa, silakan. Mau ngapain nih? Mau ngapain? Saya duduk sebelah sana aja, bos ya. Hai, kamu yang namanya Yuni, kan? Iya. Oh, ya kita mau langsung makan apa mau ngobrol-ngobrol dulu? Terserah aja sih. Kenapa sih? Saryawan ya? Enggak. Mulut terus kenapa? Kok mulutnya ditutupin terus? Gak apa-apa. Saya bau ya? Saya udah mandi kok serius tadi? Ini udah wangi banget malah. Aduh, saya jadi... Jadi gak enak ya. Bisa tolong di... Dibuka gak? Asaf dulu. Mbak, saya sebenarnya pengen ngobrol banyak sama mbak. Cuman jam segini ibu, siapa saya minta jemput, mbak? Mendingin mbak ngomong sama Wito aja, mbak, ya? Toh! Wito! Iya. Sebentar. Gimana, Bos? Lo gimana sih? Kok beda sama di foto? Lo liat tuh giginya. He? 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 Masya Allah. Bos, kan biasanya isi sama kemasan kan beda pabrik, Bos? Biasanya juga isi dolar tanggung jawab yang memilih kemasan. Muka, lo. Ya makan, lo. Uh! Wito sih, nih. Pakai kasih ide segala buat ketemuan lagi. Lihat kan tuh hasilnya, kan? Aduh. Emang gak cocok, lo maco yang manapun, nih. Aduh, Wito. Kampret. Kagak liat-liat lah yang wujudnya begitu. Aduh. Apa yang ini? Apa yang ini suara? Pak, mbak, 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 mas. Mas, 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 mbak. Hoi. Lo lagi, lo lagi. Exist banget, tuh, lo. Ngapain lo teriak-teriak sama gue? Lo gak sadar apa? Hampir nabrak gue. Gak usah drama kun, deh. Sepeda lo juga gak kena-kenapa juga. Mana liat badan lo? Gak ada yang luka, kan? Luarnya emang gak kena-kenapa. Tapi dalemnya perlu di ronsen. Ronsen! Bay, tau gak lo? Taruh lo gak ada-ngada. Gak ada-ngada maksud lo? Eh, lo sengaja kan mau nabrakin sepeda lo ke mobil gue, kan? Oh, jadi lo sekarang mau lempar batu semunyi tangan, gitu? Lo bilang gue mau nabrakin sepeda gue ini ke mobil lo. Terus gue minta ganti rugi sama lo. Bagus! Lo udah tau, kan? Lo udah nyebutin motifnya sendiri. Gue harus jelasin lagi ke lo. Hah, lo itu bukan cuma ganteng, ya? Ternyata lo itu juga cowok yang minta bolak-balikin fakta. Eh, siapa yang bolak-balikin fakta? Orang kenyataannya kayak gini, kok. Lu ingetin ya, muka gue ini. Gak ada tampang penipu kayak lutut ulit. Jadi suatu saat nanti, lu cabut omongan lo. Ingat ya? Eh, mbak, 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 mbak. Seperanya, mbak. Giren. Gila, nak. Malam-malam jam sengaja masih eksis aja. Gak tau, gue lagi sebel lah, mbak. Gangguin orangnya. Gak aja, mbak. Tiga menit lagi. Siap. Siap. Hai, To. Hai, Lynn. Suara lo kenapa? Nih lagi ada gempa bumi. Sudah sebelas bulan. Dua minggu. Dua hari dan dua jam saya berada di sini. Tapi akhirnya kamu mau menyapa saya juga, Lynn. Saya jadi terharu. Emangnya gue punya salah ya sama lo? Malin, kamu gak salah kok. Akunya aja yang lagi terharu. Udah, Al. Gak usah terharu berlebihan. Ntar malah jadi gak enak kalau gitu. Iya, iya. Buat Olin, terharunya sudah selesai. Tapi kamu mau kan terima bunga ini? Tid, aku senang banget loh. Bisa nemenin kamu. Rasanya kayak mimpi. Jangan langsung searah dulu. Saya jalanin. Oh. Ya, yuk. Tunggu, sini, sini, sini. Gimana? Sampai kan? Nah. Kalau masih pagi gini emang sepi ya? Ya, iyalah. Kalau pagi gini yang rame itu warung nasi, Lynn. Tukuk kayak gini emang ya. Ntar siang ramenya. Emang ada yang mau sarapan pake papan surfing apa? Ini tuh toko kamu. Oh, ya bukan. Ini tokonya bos aku. Bos Fari. Aku kerja disini. Oke. Terus sekarang bos kamu mana? Kayaknya belum dateng deh. Tuh mobilnya gak ada. Ya, toh. Kalau mobilnya ada, orangnya ada. Yaudah, aku pergi dulu ya. Gak enak kalau kesiangan. Aku anterin, jo. Gak usah deh. Gawito. Ciao, Lynn. Emang dasarnya. Itu bose si Wito kali ya? Ih, emang. Kalau jodoh tuh gak bakal lari kemana. Lancar-lancar aja usaha gue. Nah, gitu dong lo kalau lo kerja. Kan bikin gue bangga punya karyawan kayak lo. Eh, si bos. Kok pagi-pagi udah nongol sih, bos? Bangga ya, bos ya? Punya karyawan seperti saya ya? Pasti karena semalam kan saya pertemukan sama gadis itu. Bukan. Kauan soal itu nih pure soal kerjaan. Bukan soal yang lain. Nah, terus karena apa? Gue penasaran sama lo pagi-pagi udah nyampe sini aja. Ada apaan? Iya, bos ini gimana sih? Saya datang terlambat, salah. Datang on time, salah juga. Iya, ya gak apa-apa dong. Gue penasaran gak boleh emang. Ya boleh sih, bos. Pagi ini saya seneng banget, bos. Sebabnya apaan? Sebabnya? Ternyata perjuangan saya selama kurang lebih satu tahun. Itu membawakan hasil, bos. Perjuangan apaan gak ngerti gue? Ya, mendapatkan pujaan hati dong, bos. Wih, deh. Selamat berjuang kalau gitu. Wih, ntar dulu, bos. Perjuangan saya setengah jalan aja belum, bos. Saya masih perlu mengadakan pendekatan persuasif dengan tadi situ. Ya, supaya nantinya sama-sama enak lah, bos. Tahu kan maksud saya? Gitu ya? Oke deh, selamat berjuang kalau gitu. Selamat berjuang juga. Lo beresin tuh, file-file transaksi yang belum lo kerjain selama sebulan. Kok gitu, bos? Karena emang lo belum kerjain kan selama ini, kan? Selamat berjuang. Kipi, akhirnya gue udah tau siapa dia kip. Bagus dong? Iya. Tapi gue gak tau lagi gue mesti gimana. Ya, lakuin apa yang menurut lo tepat aja. Iya, apa? Duh, gini deh. Dia itu siapa? Dia itu... Orang yang punya... Toko surfing di tempat kerjanya Wipak. Jadi dia bosnya. He? Serius lo? Ini gue gak salah denger nih. Enggak. Makanya gue tuh sekarang mulai ngedekatin si pendekar mawar merah dulu. Supaya gue tau info-info tentang bosnya itu. Aduh, wah, wah, wah. Ini sama aja Allah memancing di air kobokan. Maksud lo? Gini. Kalau sampai pendekar mawar merah itu tau lo suka sama bosnya, gimana coba? Bisa berabe. Soalnya pendekar mawar merah itu tipe orang yang punya GR dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi banget melebihi monas. Jadi dia itu gak akan, gak akan ngebiarin lo, ngelepasin lo gitu aja yang udah dianggapnya bisa dijinakin. Ngerti gak sih lo? Bener juga sih, Pi. Tapi gue gak tau mesti gimana lagi, Pi. Saat itu yang ada dalam pikiran gue, ya, ngelakuin hal itu secepatnya. Oke. Udah, gini aja. Mudah-mudahan analisa gue barusan ini salah. Jadi, lo tetap aja berjuang untuk ngedapetin cowok impian lo. Dan gue akan terus mendukung lo. Merdeka! Tok! Mau kemana lo? Oh, nanti makan siang, bos. Oh, lo mau bikin perusahaan dalam perusahaan sekarang. Oke. Duh, apa maksudnya, bos? Saya gak ngerti, bos. Nah, itu lo buka catering. Hah? Bukannya perusahaan dalam perusahaan tuh namanya. Oh, si bos bisa aja. Masa saya bikin catering di toko surfing kayak gini aja, bos? Emang warung makan apa? Alang-alang, lo ini ranteng buat apaan nih, ranteng? Ini, bos, saya punya janji makan siang sama gadis pujian saya. Boleh ya, bos ya? Boleh. Matur, bos. Boleh aja. Tapi gak sekarang. Nanti, gue mau cobut lo udah urusan. Lo tetap stay di sini jagain toko. Wah, ntar jadi keburu makan malam, dong, bos. Hmm. Kamu nurut gak? Ya, masuk. Pokoknya, hari ini gue harus bisa kenalan sama dia. Harus! Tapi mana ya? Kok dia tadi gak dateng-dateng? Pak gue telat. Lomada orangnya. Itu dia dateng. Pas dia memparkir di sini. Gue sih jatuh. Iya. 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 Duh, mami cewek ini lagi, ini lagi. Mau ngapain sih dia? Perang saran banget kayaknya mau gue. Gue tabrakin juga nih mobilnya. Eh! Eh, ngapain lo berakhir di sini? Buta lo. Ini parkiran mobil, ngom sepeda. Lo yang buta ngeliat gue lagi jongok di sini, lagi benerin sepeda. Ngorak lo, Tunggol. Udik. Kenapaan? Kamu di tabrakin lo sepeda lo? Hah? Lo jangan mentang-mentang punya mobil ya. Ini tuh berarti banget sepeda-sepeda lo. Ini apa nih yang rebut-rebut? Pak, bukan saya salah, Pak. Dia emang sengaja mau ditabrakin nih, Pak, sepedanya, Pak. Pak, sekarang nih logikanya ya. Mana ada manusia yang mau nabrakin dirinya sendiri, mau nyelakain. Gak ada, Pak. Ya kan, ya kan? Gak ada enggak? Pak, emang sekarang tuh banyak modus ya, Pak. Nah, ini salah satunya, Pak. Minta ditabrak. Gak ada, Mas. Gak ada. Sekarang nih, Bapak liat wajah saya. Ada gak tampang kriminal? Gak ada, Mbak. Pak, Bapak tatap muka saya, Pak. Apa muka serius muka supir ugal-ugalan, Pak? Gak juga, Mas. Nah. Bapak gimana sih? Jangan pelan-pelan dong jadi satpam. Bapak itu harus menegakkan kebenaran. Kalau Bapak kayak gini, saya mesti percaya sama siapa. Sebentar, sebentar. Kasih saya waktu. Nah. Saya ketemu solusinya. Apa, Pak? Apa, Pak? Berdamai saja. Damai. Damai. Malin. Pak Ari. Lepas. 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 Astaga! Oh iya. Dah, Megan, Pak? Dah. Lepas. 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 Jadi, bos lo itu suka makanannya apa? Dia itu paling suka makan ayam goreng. Gimana ya, Lin? Dia nuntip aku nih. Berarti dia makanannya sama dong sama kayak aku. Ayah, bos kamu suka olahraga nggak? Kayaknya dia fitness juga tuh, Li. Kalau gitu kenapa nggak suruh fitness di sini aja? Oh iya. Ya udah, nanti aku suruh dia fitness di sini ya. Kok cuma bosku aja sih yang ditanya? Kok aku nggak ditanya sih? Aduh, Ito. Kamu ini gimana sih? Kita kan sering ketemu nantinya. Ntar aku juga tau gimana kamu. Iya, iya. Olin, Olin. Nggak kasian apa dia sama makhluk itu? Eh, Lin. Eh, kok gue jadi agak-agak kayak khawatir gitu ya? Sama pendekar mawar merah. Khawatir kenapa lagi sih? Kan lo khawatir, mendingan sekalian aja tuh kepacarin dia. Ih, gue serius sekali. Gue juga serius sekali buat ngejar si Fahri. Lo gimana sih? Temen lo ini sekarang udah bisa ngebuka hatinya buat terima cowok. Serius lo bahagia dong. Ya, gue seneng nggak seneng. Senengnya itu karena akhirnya lo bisa nentuin cowok yang bakal jadi inceran lo. Tapi nggak senengnya, gue tuh nggak tega aja gitu ngeliat si pendekar mawar merah lo manfaatin. Udah lah, Pi. Sekarang lo mendingan lo doain aja. Semoga semuanya tuh lancar-lancar aja. Yaudah, gue pergi duluan ya. Momen lo. Mau kemana lagi? Ya mau titirin sepahri lah. Namanya nggak usah. Daaah. Ya, Ti. Salah copet. Aduh. Duh, jangan sampai sia-sia nih gue nunggu disini lama-lama tapi nggak dapet hasilnya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Wah, tak sirep hari ngomol juga. Mau pesen apa, Mbak? Oh, enggak, Mbak. Mau cari temen saya. Lin? Oh, Lin? Kok enggak bilang sih kalau mau kesini? Kan aku bisa jemput. Eh, aku lagi bawa mobil loh. Tumpah ini bosku lagi baik banget. Dia mau pakai motorku. Terus, kamu mau apa kesini? Eh, aku, eh, ini apa namanya, eh, di, ay, disuruh bos ngambil surat. Oh, jadi kebetulan banget. Entah pulang aku antar ya, sekalian kita jalan-jalan. Mau sih, tapi-nya masih banyak surat tuh yang harus diambil. Biar aku anterin aja. Usah-usah. Soalnya gini, aku kasih tau ya, kalau bos aku itu sampe tau aku dianterin ngambil-ngambil surat. Ntar aku bisa di... Gitu. Gitu, Tah? Ya udah ya, aku pergi dulu. Soalnya kayaknya juga... Nih, aku salah masuk kantor. Kantornya tuh di sana tuh, tempatnya. Ya, udah. Lin? Udah bangkrut ya, jadi berubah nih mobilnya jadi motor. Hmm. Udah lagi, udah lagi, kun kilana. Ngapain sih lo? Ya, gue mau jalan lah. Oh, lo ngikutin gue? Ih, ngapain juga gue ngikutin lo, ke-GR-an banget jadi orang. Kalau lo gak ngikutin gue, kenapa di setiap tempat selalu ada lo, ha? G-R banget ini orang. Ya, namanya kebetulan. Ini udah aneh banget nih, gue yakin banget nih bukan kebetulan. Kalau namanya bukan kebetulan, apa coba? Hah, selalu deh. Mau. Lato, motor lo. Apa nih? Moga mogok. Aduh. Ya udah ya. Selamat bersusah, Susah Ria. Gue mau cabut dulu. Udah. Eh, eh, taruh, 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 taruh. Apa lagi? Lo mau nolongin gue gak? Nolongin lo? Yakin banget lo kalo gue mau nolongin lo. Ya, eh, karena gue tau lo gak bakal ninggalin gue disini sendirian, ya kan? Oh iya? Masa sih? Please, serius gue serius banget. Rumah gue tuh jauh banget. Dan gue gak tau bengkel terdekat lo disini dimana. Ya paling kalo apa kayaknya? Teleponin montir atau enggak? Please. Ya, ya gue bantuin nih. Gue teleponin ya montirnya. Muka lo biasa aja dong. Gak usah lebay. Mau nangis aja. Gak usah lebay yang nangis. Halo? Pak, tolong pak. Disini motornya temen saya lagi mogok. Ya, oke. Di tempat pusat kebugaran. Ya. Oke, pak. Tuh. Udah aku teleponin kan? Jadi tugas aku udah beres. Dadah. Ya, ya. Ntar dulu dong. Apa lagi? Ya, lo gak ngasih kesempatan gue apa? Buat ngucapin terima kasih. Terima kasih? Ya, makasih. Karena lo udah nelfonin montir. Kalau enggak mungkin gue udah nyari bengkel kemana-mana sampai nyasar kali. Ya, elah. Santai aja kali. Kita kan sama-sama manusia. Harus saling menolong-menolong. Iya sih. Ya, paling enggak. Sebelum balik. Makan dulu apa enggak? Hmm. Langkah pertama. Berhasil. 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 Hihihi. Berhasil. Bapak. Enggak aneh ya. Ya udah, iya aja. Gue ada lumontirnya di sini. Kalau anak sepeda, capek. Ya kan? Enak juga makanan di sini. Lo sering makan di sini. Ya iyalah. Makanya gue tau. Tempat tuh enak makanannya. Ya. Lo tuh kerja di mana sih? Gue. Penjaga toko biasa doang. Penjaga toko? Kalau gue liat dari sombongnya lo. Gak mungkin kalau tuh cuma penjaga toko doang. Terus namanya apa dong? Kalau bukan penjaga toko? Kalau gue cuma jagain toko milik keluarga gue doang. Oh gitu. Tapi lo gak sengaja ngikutin gue gak dari tadi? Ngikutin lo? Asal lo tau ya. Gue itu alergi sama cowok. Apalagi yang sombongnya kayak lo. Gue juga agak enek sih. Gak cewek yang soblagar diketin gue gitu. Basi. Emangnya gue kayak gitu apa? Iya. Gak tau aja. Gak. Gak tau aja. Gak tau aja. Gak tau aja. Untungnya aja gue ngerti motor. Gue tak atik deh. Berarti selangkah lagi gue bisa ngedapetin hatinya si Fahri. Eh iya, selangkah lagi Pasti dia langsung jatuh di tangan gue Artinya jadi milik gue Darah-darah ini musik Si bos Gimana bos, tukarannya Tapi saya masih mau pinjem mobilnya lagi bos Enak aja lo, lo pikir gue gak butuh apa Tapi enak kan naik sepeda munter saya Ah kapok gue Masuk angin Justru itu bos Si bos harus sering-sering naik sepeda munter saya Biar gak masuk angin lagi Tumpah emang molo aja Eh tok, deket sini ada tempat buat ini gak ya? Nge-gym Ada bos, ada Mau saya antar sekarang? Udah, lo kasih tau aja alamatnya Ntar gue yang cari sendiri Lo kerja aja di sini ya Paham? Tolong diisi ya Poliin cepetan Nanti Itu harus sebut gue Ini amat ya Kuncinya Ini, ini satu Thank you Aduh satu lagi Mbak, boleh fasilitas buat member ya lo? Member baru ya? Oke Oke Halo Kenapa? Kenapa? Kaget Lo lagi gak nguntitin gue kan? Ya enggak lah, gairah aja lo Eh, ini yang lo nyatuh siapa nih? Udah lo aja, ini gue lagi ada member baru Lo mau ngapain disini? Ya mau olahraga lah Masa mau main bekel Yaudah, mendingan sekarang lo gue anterinnya muter-muter Daripada nanti lo kesasar Ya udah Kayaknya itu deh cowok yang lagi diinjer sama Polin Harp Ini tempatnya Nanti kalau misalkan lo sauna Ada di sebelah sana Lo udah lama kerja disini? Ya, lumayan lah Sekitar dua tahunan Lo itu baru ya di Bali? Gue, ya baru dua bulanan lah Hmm, pantes Pantes kenapa? Enggak, pantes aja tuh Gue gak pernah liat muka kayak lo Jarang aja Baru di belakangannya nih Ya iyalah Lo juga kalau bawa sepede udah kayak jalan-jalan pengennya moyang lo aja Makanya lo gak pernah ketemu gue Tapi bagus juga tuh Akhirnya lo bisa ketemu gue juga kan? Bener gak? Ya udah Lo jadinya mau fitness dulu Ya iyalah Pasti dong Eh tapi abis gue nge-gym Lo temenin gue makan siang ya? Iya Oke Eh ganti baju di mana nih? Ini di sebelah sana Ya udah Nah Nih Ruang saunanya Kalau mau sauna disini Terus Kamu ganti baju Di sebelah sana Urusan aja ya? Iya Oke makasih ya Iya Itu tadi cowok yang gue incel ya? Gimana menurut lo? Menurut gue Kenapa sih harus lo yang ketemu dia duluan Kalau gue yang liat dia duluan Langsung gue sikat Sikat bahasa lo udah kayak dia kotor aja Olen? Aduh Masa kan dateng? Emang enak apa? Ya gue kan diajak makan siang sama si Fari Kalau ada Wito keliatan gak enak dong Ntar bisa hancur rencana gue Iya apa gue bilang Makan saya sudah siap? Wah Wit Lo baik banget sih Biasa aja Lo tau gak Kalau bos lo tuh sekarang lagi ada disini Ya tau lah Mobilnya di luar Orang yang nyuruh dia fitness disini tuh aku kok Hebat ya Iya hebat Eh Wait wait Tadi Bos lo itu bilang Kalau mau ada meeting mendadak disini Nah Terus Lo disuruh nunggu deh tuh Masa sih Nunggu dimana? Sisi ini gue kasih tau apa nih yang diket gue yuk Ya cepet tanah kotorin Ya ayu Sini Cepet Nih Tunggu disini Lo Kok masuk disini? Ntar kalau bos saya nyari gimana? Ya udah bosnya bakal tau kok Ntar dibilangin dia udah tau disini Ayo cepet masuk Jangan kemana-mana ya Lin Gue tuh punya karyawan lucu banget loh mbak Lucu gimana? Jadi gini Lin Karyawan gue tuh punya cewek idaman lah yang selama ini dikejar Tapi parahnya sampe sekarang gak pernah dikasih respon sama itu cewek Padahal karyawan gue udah abis-abisan Lo bayangin Tiap hari dikirimin bunga sama dia Terus yang sekarang nih lebih parahnya lagi Tiap siang dianterin makan siang Gila Gak tetap aja gak ada respon Lucunya dimananya Ya lucu aja maksud gue tuh Sespesial apa sih cewek idamannya dia Sampe dia ngejar-ngejar kayak gitu Penasaran gue Pasti sekarang kita lagi ngomongin Wito ya Lo kenal sama Wito? Yaiyalah siapa yang gak kenal sama Wito Orang paling nyentrik Dan orang yang gimana gitu Oh kacau tuh anak Terkenal juga deh Saat pertama Lihat dirimu Berdebar terasa Jantungku Hangat terasa Tetap wajahmu Meni senyummu Untukku Andai saja Kau kumiliki Takkan ku lepaskan Jika saja Dapatku Ungkapkan Wow Dan kini ku tahu Dan nyata ini ku Opi Ini Gue buahin oleh-oleh buat lo Gue masih inget sama temen kan Nih Pasti lo senang banget Pizza Pizza Wih Lo kenapa sih? Sakit ya? Lo tega ya? Lo kasih kasihkan makan siang sama cowok itu Terus si Wito Lo kunciin di sauna Untung aja dia gak mati kering Tentu gak sih lo? Aduh Aduh Gue lupa Bentarnya gue bukain dulu ya Gak usah Udah Udah balik ke tokonya Sekarang keadaannya gimana? Ya lo liat aja sana sendiri Kalau lo masih peduli Ipi Kalau lo jadi sinis gitu sama gue Emang lo ada hubungan apa sama Wito? Gue tuh bukannya sinis Gue cuma gak mau Lo terperosok Dan bikin semua orang jadi benci sama lo Iya Pi Gue bisa ngehandle semuanya kok Lo tenang aja ya Dan sekarang Gue punya berita bagus buat lo Eh Lo tau gak? Gue itu sekarang makin deket sama Fahri Dan keliatannya Dia juga suka sama gue Gue bakal lebih deket sama dia Ya kan? Pi Si Senyum ke Hmm Coba coba Riuk 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 Sebelah lagi Sebelah lagi Wah toh lo parah lo toh Kok lo jadi ganjen kayak gitu sih? Pakai Blason-blason segala Wah Siapa yang ganjen bos? Nah itu pipi lo merah-merah kenapa? Ini Saya baru aja nyoba sauna bos Ternyata sauna itu gak enak bos Panas Ya lo gila Udah tau di Bali panas masih sauna aja Makanya jangan lama-lama Oh iya tau Kayaknya foto yang dari nyokap tuh gak bakalan kepake deh Kenapa bos? Wah Lagi putus hata ya bos ya? Bos Kalau mau denger saran dari saya Cobalah Sekali dua kali lagi bos Ya siapa tau Diantara cewek-cewek tuh ada yang nyangkut Hah? Terus jadi soulmate Justru bukan itu tuh Justru sekarang aku udah nemuin yang cocok Wah Cerita bagus tuh bos Saya doain cepet-cepet jadiin ya bos ya Amin Caya mana bos Eh lo sendiri gimana? Hah? Sama siapa ujian hati lo itu? Saya gak ngerti bos Saya bingung Bisa dia ngasih respon Misalnya malah gak ngerti mesti gimana Ya lo sih Kayaknya lo PDK-nya kurang deh Lo terusnya pelan-pelan Pelan-pelan lo ambil hatinya Gitu ya? Oh iya udah wajib tuh Buongah Sayurawah Buku My Appetiti Iduan Udang Udang Iduan Buku ah Iduan The Nek Duit, katanya tadi lo mau ngomong Iya, sebentar ya Lin, kita kan sudah saling kenal, ya kan? Terus? Biasanya kalau sudah kenal itu kan kita saling menyapa Iya kan? Terus? Begini lo Lin, kalau orang sudah kenal itu kan biasanya pengen kenal lebih dekat, ya kan? Iya, terus kalau sudah kenal, pengen kenal lebih dekat lagi, itu kenapa emangnya? Iya, biasanya kalau orang sudah kenal terus pengen kenal lebih dekat lagi itu, mereka itu bermesra-mesraan Bergandingan tangan Oh, gitu Terus? Ya, aku pengen seperti itu Oh, kamu pengen gandengan tangan? Sama siapa? Ya, sama kamu lah, sama siapa lagi Orang cuma kamu kok yang selalu hadir di mimpiku Membayang setiap malamku Makan gak enak Didur gak nyenyak Wah, Tok Kamu tuh ngomong apa sih? Gak ngerti Yaudah Begini, Lin Maksud kedatanganku kesini tuh Aku mau ngomong Mau gak kamu jadi pacarku? Oh, itu tuh yang mau diomongin dari tadi Gimana? Maaf ya Aku gak bisa Kenapa gak bisa? Aku tuh hampir satu tahun loh Nungguin kamu Cuma pengen lihat senyum di muka kamu Dan aku juga buatin makanan Buat makan siang kamu Aku juga bawain bunga Supaya menghiasi hari-hari kamu Apa itu kurang? Gak cuma hanya itu, Tok Masalahnya hati aku itu Gak bisa aku buka buat kamu Karena hati aku Udah ada yang punya Maaf ya, Tok Gak bisa Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Gimana? Tidak. Hey! Tidak. 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 Ya Wito juga harus tau lah kalo kita ada jadian Jadi Kita tuh jadian Ya tapi ini belum selesai Kita harus masih berjuang Kita harus masih berusaha lagi Lebih keras lagi Biar si Wito ngerti masalah ini Iya Kita juga harus ngomong sama Wito nya hati-hati Soalnya Wito kan orangnya misterius Jadi kalo kita salah-salah ngomong Takutnya Wito sakit hati banget Iya sih Cuman bisa khawatir lah Pasti ada jalan terbaik kok Ya Ya udah makan dulu lagi Gak bisa juga gue bahagia Kalo masih ada yang gak bahagia Saat liat gue bahagia Bener kata si Fahri Wito harus tau semuanya Dia gak bisa kirim-kirim rumah kayak gini lagi Gak bisa Iya mas Bener ini Yang ukuran seratus tiga lima Oh Buatan terbaru mas Situ Mas kalian kelari Ya saya bos Mau denger gak sih gue panggil Dengar bos Itu barang-barang yang baru dateng Barang kotnya semua lo cekin dulu Cuman itu bos Iya ini sekalian nih Kok gak kayak biasanya sih bos Oke biasanya gimana Ya Biasanya kalo saya bikin kesel si bos Bos ngasih kerjaan saya banyak Yang numpuk Oh sekarang gak sih Ya gak apa-apa Gue cuma minta tolong itu doang Apa bos lagi Ngerasa Ibu tampu dia sama saya ya Jadi sekarang merasa lembek Jadi gimana gitu Gak apa-apa Biasa Joko Yaudah sana lagi Ya toh-tok-tok Ya bos Kamu masih beli bunga Kayaknya lo udah colok Udah tokel lah sama cewek itu Iya bos Tapi gimana ya bos ya Udah jadi rutinitas sih bos Kalo gak beli bunga sehari tuh Rasanya gimana gitu bos Tapi kalo bos gak suka Saya beli bunga lagi Gak apa-apa kok Ya udah gak apa-apa Masa ada Aku tuh bingung Aku tuh bingung Harus gimana mas Wito Aku juga bingung Semalam tuh ada mawar Di depan rumahmu Mawar Aku jadi penasaran Sebenernya kamu udah ngasih janji surga apa sih Ke dia Sampai dia bisa tergi lagi-lagi Tama kamu Janji surga apa sih Maksud kamu Jadi kamu nunduh aku Udah mempermainkan perasaan Wito gitu Aku sama sekali Gak pernah ngerespon Apapun yang dilakuin dia Sama aku Ya gak gitu Lir Ya aneh aja kan Liat si Wito tiba-tiba Tergi lagi-lagi Tama kamu Sebenernya tuh masalahnya apa sih Ya aku juga gak tau Aku bingung deh Aku sekarang mau ngejalanin Hubungan yang serius sama kamu Kok aku jadi tertuduh kayak gini sih Gak ada yang nuduh kamu Gini-gini loh Ya aku pengen tau aja Sebenernya masalahnya tuh apa Kekeliruan aku tuh dimana Gitu Aku juga gak tau Aku tuh sama sekali Gak pernah ngerespon sedikitpun Apa yang dilakuin Wito Emang dia itu Dasarnya udah ke-GR-an Kalau udah sekali GR Tetep aja GR Udah deh Mendingan sekarang kita tuh pikirin Gimana caranya Supaya Wito bisa tau Hubungan kita ini secara baik-baik Gak enak kan Kalau kita sembunyi-sembunyi terus kayak gini Ya aku juga mau kayak gitu Mami Mami Iya, P Wito, Lynn Wito kenapa? Ya tuh tadi dia tuh ke tempat kerjaan kita Terus Dia pamit Pamit? Dia gak bilang apa-apa sama gue Terus gue juga gak ada masalah apa-apa sama dia Iya, tapi mas Tadi itu mukanya dia yang Kecewa banget gitu Kecewa berat Jangan-jangan ada tau semuanya lagi Terima kasih telah menonton Ini kan jalan menuju orang kan? Ngapasih sih Wito pokok sini? Mau terjun kali? Iya, serius juga Ya gue juga serius, Lynn Kalau lo tadi ngeliat mukanya dia yang stress dan kecewa berat Gue yakin banget Dia pasti bakal ngelakuin hal itu Apalagi dia lagi patah hati Ya udah deh, Ri Mendingan kita susulin dia Ntar kalau terjadi apa-apa Kan terjadi beban juga buat kita Ayo Iya, tapi mau cari kemana, Lynn? Loh, eh Itu mau taruh itu kan? Aduh, tuh kan dia ke arah situ Aduh, bener lah lagi Ntar dia mau terjun Ayo, ayo Terima kasih telah menonton! selamat menikmati to, ini all in to orang yang setiap pagi kamu tungguin di pinggir jalan orang yang selalu kamu kasih bunga orang yang pernah nikmatin makan siang yang pernah kamu bawain gue minta maaf to gue udah buat lu berperasaan kebaik sama gue selama ini aku udah buat kamu berpikiran kalau aku ini orang yang pantas buat kamu cintai, sayangin tapi semua itu gak bisa to karena aku selalu berpikir dengan mimpi-mimpi aku dan aku gak bisa liat semuanya nyata gue juga to sebagai seorang yang udah ngomel-ngomel sama lo udah nyuruh-nyuruh lo pas lo capek lelah gue minta maaf to tapi jujur gue gue gak tau salah gue tuh dimana ya kita gak pernah punya masalah kan coba bos pikir lagi gue sudah merebut all in dari saya merebut? mana gue tau to cewek idaman lo si all in lo gak bercerita sama gue kalau sekarang bos sudah tau apa bos mau mundur? to disini gue yang salah gue udah bikin lo berpikir kalau gue tuh juga suka sama lo tapi sebenernya perasaan itu gak ada sampai akhirnya gue ketemu sama Fahri perasaan itu tuh muncul begitu aja dan gue gak bisa bohongin perasaan gue kalau gue tuh suka sama dia kalian berdua tetap akan berhubungan kan? iya tok bagus ternyata keterikatan kalian lebih kuat aku yakin kalian bisa menghadapi semua cobaan terus? diri lo? siapa yang gak mau liat bosnya yang baik hati ini seneng? terus? maksudnya? siapa juga yang mau mempercayakan gadis yang dicintai setengah mati pada orang yang gak tepat kalian ini pasangan yang serasi loh cocok dan aku bener-bener bangga bisa mengenal kalian tenang tok, tenang tok kita pasti bakal cariin cewek buat dia ya iya gak perlu bos iya tok baru juga sekali gagal maksudnya udah nyerah sih pahaya lah saya paling nyerah oh justru saat ini bos saya tuh sedang sangat bahagia karena saya telah menemukan pasangan hati saya dalam suka dan duka siapa? saya saya mau terima kasih sama lo berdua karena kalian saya bisa melihat keseriusan dan perjuangannya dia jadi saya menemukan cinta sejati saya deh pasti gara-gara rantang deh rantang maut berdebar terasa jantungku hangat terasa tetap wajamu related dari kemarin berdua olin saya 2 berdua 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Maaf ya, bukan aku menyanggit hati kalian, tapi aku mau jujur, sekarang aku udah ada yang punya. Apa? Jadi maaf ya. Makasih ya. Hai sayang. Makasih ya, kamu udah bikin pagi aku jadi bawa anak. Makasih juga sayang. Kamu buat pagi ini lagi dihilangkan. Jep, jalan yuk. Sudah? Sudah. Sudahkah? Sudah. Sudah. 付ят歌? Jangan terima kasih. Terima kasih.